Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bagus saya Purnomo dalam acara Curhat bareng bagus edisi yang ke 10 Ada orang-orang yang sukses Ada orang-orang yang gak sukses Sukses, orang gagal money, gagal money Gagal terus, gagal terus Padahal sudah punya dream yang jelas Sudah ingin meraih rita Allah Sudah ada target-target capaian mimpi Yang harus saya kejar apa Sudah dibarengi dengan fokus dan semangat Masih aja gagal Ada apa ya? Mari kita ulik-ulik-ulik Mari kita bahas tuntas di acara Yang saat ini berlangsung Apabila sih subscribe Kemudian like, share, komen Dan bunyikan notifikasi Tombol lonceng yang ada di sebelah Kanan atas Baik, adik-adik Kakak-kakak, bapak ibu, om, tante Dan semuanya semoga Panjenengan semua berbahagia Kami pun juga berbahagia Amin Pada kesempatan kali ini Ditemani oleh Bang Pawes Muhammad Fauzi Sampai Fawes Fauzi Ramadan Kelas 8 Santri kami di Mahathalabkori Sebagai kameramen tunggal Kita akan membahas Ada orang-orang yang sukses Ada orang-orang yang gagal Kenapa? Karena faktor lingkungan Monggo Karena faktor lingkungan Ada orang-orang itu yang Atau anak-anak ya Kita membahasnya pelajar Bangunnya sebelum subuh Kemudian Sholat Ahajud Zikir Macem-macem-macem Kemudian Sholat Subuh Kejamah Zikir Terus Doa-doa-doa Belajar Serius Rajin Kemudian selesai piket Kemudian mandi Kemudian makan Terus belajar lagi Sampai suhur Istirahat Sholat Makan Kemudian Belajar lagi Kemudian Ashar Ada yang belajar Ada yang gak belajar Ada yang main Habis suhur Kemudian habis Mahrib Setelah itu Zikir Ada baca Quran Ada mutolah Ada muroja Yang sebelumnya Ishak Kemudian sholat Kemudian zikir Macem-macem-macem-macem Kemudian ada yang mutolah Ada yang belajar Ada yang macam-macem-macem-macem Semua itu Satu memang dipengaruhi Oleh lingkungan kita berada Sistem yang membuat Yaitu Misalkan di pondok nih Pondok yang menciptakan sistem tersebut Tetapi ingat Bahwa sistem itu Bisa kita taati Bisa gak kita taati Nah ini faktor yang kedua Ini yang akan kita bahas Sudah Contoh misalkan Adik-adik ada di pondok Yang seperti yang saya sebutkan tadi Sebelum subuh Sampai bahkan jam 10 malam Itu ada kegiatan full Tapi kok ada orang-orang Yang gak sukses Padahal sistemnya udah bagus Nah ternyata Dia disuruh Atau Dia ikut-ikutan Sama temen-temennya Untuk bolos Ikut-ikutan temen-temennya Untuk begadang Larut malam Gak tahu apa kerjaannya Ngopi-ngopi-ngopi Begadang main kartu Main remi Main Main apa itu Bahkan sampai Keluar pondok Kucing-kucingan sama ustadnya Main warnet Kemudian Datengnya Kalau gak diketahui Dia dateng Misalkan sebelum subuh Dateng Subuhnya ya Pasti akan kesiangan Bata subuh Yang gak bisa belajar Kalau misalkan itu Terus-terusan dilakukan Seperti itu ya Maka wasalam Alamat Sudah Gak akan bisa sukses Anak seperti itu Lepas dari itu ya Tentu Insya Allah masih bisa sukses Kalau ada doa Tulus dari orang tua Dan guru Tetapi lama gitu loh Syariatnya itu Kita harus memilih lingkungan Gitu Ada Anak-anak itu yang Ini yang tiba-tiba Anak-anak yang sukses Dia Di samping Satu Ikut sistem yang sudah bagus Insya Allah Rata-rata di pondo itu Yang kedua Di sela-sela waktu Dia itu Mengisi kegiatan Dengan Muroja'ah Dengan Mutola'ah Dengan Muzakaro Munaworo Dengan Dengan debat Dengan macem-macem-macem Untuk meningkatkan kapasitas Seperti video Yang akan kami putar Berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! 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 video sebelumnya menunjukkan bahwa ada dua santri kami kelas 12 itu ketika setelah jam pertama yaitu sekitar jam setengah tujuh atau jam tujuh pagi sebelum dia piket atau dia makan dia apa itu goyang-goyang mereka ada yang satu dua-duanya itu sudah hafiz 30 jus yang satu muroja'ah ayat Al-Qur'annya ya dengan nyantai seperti itu dengan nyantai sebelum dia makan sebelum dia piket muroja'ah dengan suara yang kenceng yang kedua adalah sama-sama hafiz Al-Qur'an tetapi dia fokusnya lebih ke kiroat sehingga dia membaca apa itu membaca unes membaca soal-soal ujian nasional tetapi dibarengi dengan dia sambil kiroat itu kan luar biasa jadi dua santri ini bisa memanfaatkan waktu yang luang dengan baik ya sehingga intinya begini loh agamamu ditentukan oleh siapa temenmu agamamu ditentukan oleh siapa orang-orang yang kau gauli gitu dan sukses enggaknya dirimu ditentukan oleh orang-orang di sekitarmu maka pilih-pilihlah orang itu jangan semuanya ditemenin gauli ya kalau secara persahabatan biasa silahkan tidak membeda-medakan teman tetapi kalau untuk meraih mimpi ya harus bergabung bergaul dengan orang-orang yang sevisi orang-orang yang semisi orang-orang yang punya mimpi yang sama yaitu ingin membahagiakan orang tua orang-orang yang ingin memakaikan mahkota kehormatan mahkota cahaya kepada orang tuanya karena di pengadilan Allah karena di hari akhir orang-orang yang sama-sama ingin membahagiakan orang tua dan orang-orang yang sama-sama ingin meraih ritual Allah subhanahu wa ta'ala di dunia bahkan di akhirat sekian terima kasih semoga ada manfaatnya dan semangat belajar sukses selalu untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh